Tidak mau Tidak mau Ling, bosen Ling Tapi gua lagi nungguin ini sih Tidak ada tamu spesial ya Ini sedikit kontroversial Tamu kita Tidak ada Tidak ada Oke, coba telepon Coba lama, cepet Santai doang Kayak di pantai Oke, tunggu Tidak, tunggu Baru gua mau telepon Udah datengnya Ini siapa sebenernya? Ternyata Halo, siap Babang kembang Tukang goreng Kamu dimana? Andika, lu kenapa bisa dipanggil bebang tanpa narkoba Lu buka kartu lah disini Iya Jadi gua nih temen Dodi yang selalu men-support Dodi Untuk manggung Ben gaya-gaya, lecahnya cakep-cakep Jadi sebelum dia manggung, bawa gitar tuh gua dulu yang bawa kan Dari lecahnya tuh Andika yang bawa gitar gitu kan Dan Dodi pun belum pernah ngeliat gua nyanyi gitu loh Gua nyanyi dari pertama sampe baik akhir gua tuh marah belakang gitu Gimana nih Main biliar ditangkep lah gua Raja UTS namanya Ditangkep, masuk ke penjara Begitu gua masuk penjara, ternyata lagu gua ini udah kemana-mana om Udah viral Udah viral ada yang baca, gua gak tau lah dari mana itu kan Gila gua denger lagu lu dimana-mana diangkot-angkot Besok tuh cuma mau ngomongin itu Walaupun lu rumah-rumah lagi gua buang dia udah tau Gini-gini yang terjadi Gua sebenernya kasusnya ngambil tali Tali-tali gua tarik ada ke pohonnya om Teng loh sebuah seorang produser yang pernah gua liat di TV Namanya Riz Tasman, almarhum sekarang Dari penjara Lampung ke Jakarta Bosannya bebas langsung suruh rekaman pada saat itu Tiba-tiba gua nyampe Jakarta bebas langsung rekaman Dan waktu sehari tuh 6 lagu gua Kamu belum naik Hahaha Yang ngasih kita Yang ini mulailah Aura atis Orang tampung handphone semua Kita kasih handphone Selain 2 bulan tuh Duit kita orang udah banyak lah Udah ratusan lah gitu kan 2 bulan, selain 3 bulan, terus tuh duit dateng terus Plan adalah Ben River dulu Nge-judge di parangia Pada saat kita lagi ini, itu bikin dong kita orang Ada lagunya asedekon Sama kan Ben Nge-nge-nge-nge Gitu Nge-nge-nge Duh, mikir kita itu tuh mikirnya Wah, jangan di Jakarta lagi bro Tencem bro, baru dapet kayak gini aja lah Jadi, karena gua ini orang tersiksa gitu kan Jadi gua gak kuat, cabur gua Ayo di balik, kita ngapain disitu nih Ya gila lah, dinangik gitu gua gak sanggup gitu kan Udah Ben ini bubarin aja kata Rodi Nolak joklat, nolak iklan gitu Nolak semua yang Apa, masuk gitu Gua kan nge-fan sama Gito Rollis Di Kalbarung Gito Rollis Ong Gito nelfon lah Lampung Gua angkat, siapa ini Gito? Gito siapa? Gito Rolla Gila, gua matiin gua Tep gitu kan Lu matiin? Lu matiin, SMS Itu tadi yang nelfon lu bener-bener Gito Rollis Uh, nelfon balik What's up, baby people? Apa kabar semuanya? Gua yakin lu semua pada sehat dan bahagia Gitu juga gua yang sehat dan bahagia Gimana? Penasaran gak kalian nonton video selanjutnya kayak apa? Saksiin terus, pantengin terus Di channel gua yang langkah sedang kita Dari diskusi ini Menyadarkan gua dan menginspirasikan gua kembali bahwa Kesuksesan itu gak gampang kita lagi Seorang anika yang tadinya gak dilihat lama sekali Sekarang begitu dikenal disuruh Indonesia bahkan di dengara luar Dan dari bincang-bincang gua ini juga gua belajar dari Seorang anika adalah jiwa kesederhana Menurut gua, orang yang suksesnya bener-bener diraih dengan kerja keras dan Cobaan yang begitu dahsyat Banyak aneko-neko lah orangnya gitu Seperti apa perjalanan seorang anika Ex kanan band meraih kesuksesannya Penuh dikuliku, cobaan, berdarah-darah Masuk bui Di penjara Dihina bahkan sampai di bui Sekarang di hujan Kita sama-sama saksiin di video gua selanjutnya Terima kasih banyak buat lu semua yang udah Meluangin waktu untuk menonton video ini Terima kasih banyak juga buat sahabat-sahabat gua Semua kawan-kawan gua yang udah Like dan subscribe di channel ini Support lu sangat berhati guys Suatu saat gua akan menyanyikan audio dan visual Dan konten-konten yang bisa membahagiakan kita semuanya Jangan lu yuk, semangat lu Keep on Rocky Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax